hai oke teman-teman apakah teman-teman pernah mendapatkan kerusakan TV Cina ini jadi ada TV shanken tapi mesinnya Cina ya teman-teman hanya logonya shanken tapi dalamnya Cina jadi kerusakannya seperti ini TV nya itu kentut teman-teman seperti ini perhatikan jadi TV nya kalau dicolokkan ini stiker dia kentut jadi apa menyebabnya kita akan mongkar TV ini kalau teman-teman yang belum pernah mendapati kerusakan seperti ini silahkan simak tutorial ini sampai selesai nah ini jadi mesinnya teman-teman jadi TV ini udah pernah ganti mesin ya kalau TV shanken yang model seperti ini sih memang mesinnya sih mesin Cina juga tapi bukan ini mesinnya teman-temannya ini mesin yang udah belian dari toko jadi udah pernah rusak para mungkin mesin TV ini jadi diganti sama terser lain mungkin dengan mesin ini persal yang dijual di toko-toko Nah untuk kerusakan TV eh bersuara seperti kentut seperti ini tadi ya sesuai dengan pengalaman kita akan ukur dulu tegangan B plus teman-teman biasanya kerusakan seperti ini saya pernah dapat yang rusak adalah playback teman-teman terlebih dah kita buka dulu botnya nah tapi untuk memastikan playbacknya maka kita akan ukur dulu tegangan B plusnya jika tegangan B plus drop maka indikasi bisa jadi playbacknya rusak teman-teman Atau mungkin elko B plusnya rusak ya tapi saya saya lebih sering dapat playbacknya teman-teman Oke kita sudah balik mesinnya kita akan ukur tegangan B plusnya sebentar ya tetap siapkan dulu tester oke profitam sudah kita selipkan di ground kemudian kita saatnya akan nyalakan TVnya dan kita akan ukur tegangan B plusnya berapa ya tegangan B plus itu di elko B plus atau B plus itu biasanya elko nya pakai bentar UF 47 F 160 atau 100 UF 160 atau 220-160 itu umumnya bentar kita akan telusuri B plus yang mana bentar biasanya sih ini dia kayak sini B plusnya nih ya nih jadi ada dua buah kemudian kita ukur di sini aja di kaki playback pin B plusnya nih kita akan ukur perhatikan tegangan di tester saya ini udah skala DC tak akan nyalakan kalau suaranya jadi hilang suara tentunya itu biasanya karena speaker tidak kita pasangnya kita copot speaker ya jadi jack kabel speaker kita copot Nah kita akan nyalakan 123 perhatikan pertama tirangannya normal 110 kemudian turun jadi 48 volt tadi ya kelihatan ya nah seperti itu rusakannya dan ada surat read kalau diperhatikan saya dengar dari sini ada derit sepertinya ada deritnya kalau enggak di trapo ini mungkin di playback antara dua itu nah jadi kalau seperti ini kerusakannya kita condong untuk 80 90% playback rusak kalau enggak percaya kita akan ganti aja ya jadi aku eh plebeknya maksudnya kita bisa pin 7 ini ground ya kemudian pin 10 nya ini adalah tegangan 180 volt oke oke ya ini dia 80 volt anel kunya 250 volt jadi menggunakan bsc25 t1010a untuk penggantian penggantian playback bsc25 t1010a hati-hati karena dipasaran banyak yang palsu ya Hai itu dia gatal ya kalian seperti ini hati-hati karena ada yang palsu jadi kita menggunakan playback yang sering kita gunakan yang aman nanti saya akan rekomendasikannya sebentar kita akan ambil playbacknya nah ini ini playback yang bisa saya rekomendasikan sama bc25 t1010a tapi perhatikan nih kabel untuk fokusnya ag2 maksudnya neg2 orangnya orang kemudian seperti ini labelnya nah ini biasanya kita pakai tidak ada satupun yang bermasalah teman-teman ya awet jadi bisa teman-teman nah coba tes kalau nggak percaya karena kita udah banyak coba dan tidak pernah mengecewakan jadi kita bisa rekomendasikan juga buat teman-teman semua nah teman-teman teknisi ya dimana pun berada kita akan open playback yang kita suri rusak ini dan kita akan kita gantikan dengan playback yang baru ini ya sebentar ya ini setelah kita buka nah dari bawah kita mati playback yang kita suri rusak itu perhatikan nih ini sepertinya ada overhead ya dari pin ini pin ini pin HP ini kita perhatikan pin kalau nggak salah pin ABL teman-teman kaki nomor dua dari ujung ya artinya pin 9 nih ya pin ABL ya ternyata yang sepertinya bermasalah teman-teman karena perhatikan nih warnanya lebih merah ya menguling tapi ya untuk memastikan kita ganti aja biar lebih jelas ya untuk pembuktiannya bentar udah kita pasang ini berbagai teman-teman dan eh gambar dari speaker coba kita akan pasang satu karena ini kebetulan dia panjang kalau ingin nggak nyampe mungkin ketika mesinnya dibalik nanti untuk setelan playback ya taksir-taksir aja lah seperti ini karena nanti kalau kalau udah nyala nanti kita masuk gambar kemudian baru kita setel ya untuk screen dan untuk fokusnya screen gunanya untuk terang gelap gambar kemudian fokus untuk jelas atau kabus gambarnya kalau nggak tepat ya kabus kalau jelas kalau udah tepat ya jelas misalnya gitu kita akan nyalakan TV nya kita ulangi lagi ukur kegangan prop hitam kita tempelkan kemudian lagi di ground-taksir kemudian jelas ya oke oke nah kita akan nyalakan TV nya sebentar ini di kaki tetap sama B plus playback kita nyalakan 123 oke 10 109 ya dan tidak turun lagi ya dan tadi terdengar ada juga suara staf pertama ada suara dengung sikit kentet sikit ya mungkin belum eh masih ada wabahnya sikit tapi udah oke teman-teman ya udah nyala TV nya dalam tidak masalah yang penting tidak lagi kentut terus seperti tadi dan tidak nyala ini udah nyala teman tuh tuh kalau hanggar segaris itu karena ketinggian nah setelan dari screen ini yang paling bawah cat cukup turunkan aja ya seperti ini Hai pusing ke kiri Aduh duduk ternyata lagi teman-teman sepertinya ada kerusakan lagi teman-teman tapi sudah kelar ya teman-teman ya masalah yang dari tadi ini kita akan selesaikan ini ada masalah bisa jadi bagian vertikalnya karena tadi bergaris gambarnya kita akan selesaikan dulu kerusakan selanjutnya kalau untuk yang ketuk sudah selesai semoga saja bermanfaat jadi seperti itu untuk selanjutnya kita akan kerjakan lagi sampai selesai ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.